Wow, ternyata ini sisi lain daripada Malaysia yang baru saya tau guys Wow, wow Saya kira ini gak ada di Malaysia, hanya ada di Indonesia Tapi ternyata di Malaysia juga ada guys Wow, gila Ini surga tempat-tempat barang-barang yang Yang bapak-bapak ibu-ibu butuhkan ataupun perlukan kayaknya nih guys ya Wow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Ca'amujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijawakan dari segala marah bahaya Malah betaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat bagus sekali Kita nonton bareng nih guys ya Sisi lain dari Malaysia Apakah ini gitu kan ya Nah ini daripada Bang Mevindo channel Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya Support terus Bang Mevindo Karena menyajikan video-video menarik yang ada di Malaysia Jom kita simak videonya guys Let's go Berapa ini Berapa ini 50 Oke Pasar lawak yang ada di Malaysia seperti ini ya Boleh tes Boleh tes Oh 50 Banyak 5 ribu Sudah tes Banyak 5 ribu Sudah tes Sudah tes Ambil 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 Terima kasih Jangan lupa Oke 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 Ada helikopter barang tuh Jadi barang-barang bekas yang masih bagus Yang masih bisa nyala gitu ya Tawar mobilnya Oh kita sekarang berada di jalan Hang Jebat ya Jalan Hang Jebat Di sebelah sana jalan Sultan Di sisi lain guys Sisi lain daripada Malaysia yang belum Saya lihat adalah pasar loaknya Ini sepanjang jalan semua ini Oke jadi kali ini kita melihat Pasar loaknya Nah buat teman-teman semua yang mau lihat Full videonya langsung ke Mevindo Channel Nah itu keren itu bro Wow sepatu juga ada Tas ada Sama kayak di Surabaya itu ada juga HP-HP juga banyak juga Di pasar loaknya Bagus ya Bagus loh Mayan loh itu Kita coba ya Harga berapa tuh Dan naik juga tuh Oh cantik Kebesaran sedikit Berapa ini boss 70 70 Wah 70 Bayan harganya berarti Berapa bro Baru Baru Apa tuh Merk apa sih Coba Sudah 10 menit guys Kita mempertimbangkan sepatu yang satu ini Antara jadi dan tidak jadi Bagus ini memang Bagus Ayo ambil Ambil gak nih Berapa pak ini pak Tawar Tawar Lokasinya persis di bawah ini guys Dekat sama TL Eh ternyata Jalan Sultan nih Boleh Boleh Karena cowok-cowok tuh pasti suka Kita seteng nawar Eh bukan nawar sih Ini cuma 5 ringgit ini Cuman Kita memerlukan apa enggak Ya walaupun murah Kalau gak memerlukan Memenuhi rumah sih Harus perlu Baru beli Gimana Gimana Cowok-cowok Ambil gak Perlu Baru beli Iya Karena tidak memerlukan Walaupun murah Oke Seperti ini ya Tapi gak Tidak panjang jalan gitu Hanya beberapa saja Oh Celanat Ini bukan terpakai Ini baru Kayaknya tuh Sari belanya Pernah ada orang jual Susu-susu juga Susu, bayit Dengan kaleng-kaleng Ada Tapi kan ngeri juga Buat bayi pak Iya Kalau yang makanan-makanan Kalengan itu Menkhawatirkan Takutnya kadaluarsa Yang dijual Ini berarti Kedai-kedai tutup Oh Ramai Sepanjang lorong ini Wah Cantik tuh Sepatutnya Tapi ini baru Kayaknya Ini baru deh Bukan terpantai Woy Mantap sih guys Oh ini banyak nih Bagus-bagus lah Mantap Bukan terpantai Itu Adidas asing gak Itu putih Adidas asing Wow Langsung Adidas Yang ujung putih Asing gak Bukan terpantai Oh ini sudah Sudah kurang sedikit Waduh Detail banget nih Bapaknya Berapa numernya Ini berapa deh Ini berapa deh 40 40 40 Paling 30 Mungkin boleh Cuma gak Memang Ini aja ada lagi nih guys Ini ya Oh ada sound Ini suatu Spicker Spicker Tapi kebanyakan Sepatu ya guys Baju-baju Baju-baju Barang-barang Oh jam-jam juga ada Pada tripod nih Bagus tuh tripodnya Ini barang-barang elektronik Wah antik tuh Antik tuh Barang-barang Banyak-banyak Barang-barang murah Tapi Kadang kita tidak Memerukan Jadi Kita juga Tidak Membeli Nanti di rumah Juga Memenuhi Kuma Kita cari Murah Tapi Yang Kita perlukan Kalau gak perlu Ngapain Terus Di rumah tuh Dijemin Aja Kan Mubatir Woh Sepatunya Mantap Luju bentuknya Iya Luju banget Ini ujungnya Itu apa ini Jangan Dia mau naik-naik Oh Lamping Apa namanya DGS yang naik gunung gitu ya Itu ada Ini juga bagus Udah rusak Woh Besar Berapa ini saiznya Ini bawahnya 4-4 kayaknya Soalnya juga masih bagus Soalnya Soalnya masih Kalau masih bagus Oke lah Harga-harga Rp30 Oke lah Ada gak yang jual Hp-hp gitu ya Disitu ya Di Indonesia kan Banyak tuh Kalau pasar ruak Kalau disini Pasar kelintian Kalau Namanya Pasar kelintian Kalau kita bisa Nyari Ada Hp Rp100.000 Rp50.000 Gitu Ada Yang jual Boleh jam tangan Kalau buat yang kolektor jam tangan Itu kalau Viswanya bisa Tahu yang Or dimana Wah bagus Tapi kayaknya Kalau juga saluang Gak oris Ini tas baru-baru Baru-baru Ini sepanjang Ini sepanjang Lorong ini Berarti ya Sekarang Sudah Sepanjang jalan Wah Sepanjang jalan Berarti ini TNNN TNNN Ini jam tangan Semua ini TNNN Waduh Banyak kali Tapi kayaknya Nggak oris Kayak kali Berat banget Oh Gak rusak Tapi tetap aja Mereka jual Mereka taruh Belakangnya pada Nggak ada Penutup belakangnya Nggak ada Wah Ini yang 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 Gak Ditumpuk Itu yang Ada Yang Bagus Wih ada Kamera Legend Tuh Rika Kayaknya Ini Kalau orang-orang Yang Suka Barang-barang Antik Ini Wah Baru Kursi Gaming Masuk Juga Disitu Mantap Roda Ada 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 Saya Baru Tau Kalau Di Polisya Masih Ada Ada Juga Ya Maksudnya Pasar Loa Gitu Oh Ada Celana Jins Juga Ternyata Budget Ada Monitor Juga Tuh Waduh Berapa Tuh Monitor Oke Seperti Inilah Sepanjang Jalan Itu Wow Ujung 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 Sampai Ujung Sana Tadi Belok Saya Sudah Lewat Sana Di Dalam Kan Masih Ada Kita Akan Mulai Keliling Yang Jalan Sebelah Sini Ada Apa Saja Oke Tapi Jangan Lupa Subscribe Baik Dan Pemen Ya Pasti Oh Ini Berhapean Dan Laptop Waduh Waduh Ini Surganya Disini Saya Senengnya Itu Kalau Ada Udah HP Perhapean Gitu Di Arab Juga Dulu Saya Nyari Kayak Gini Juga HP Tapi Kalau Namanya Pasar Harumi Pasar Pencuri Pasar Maling Kalau Di Arab Saudi Itu Ya Emang Murah Murah Gais HP Tapi Kebanyakan Mereka Itu HP Cina Bukan HP Ori Kalau Ori Mereka Tahu Juga Ada Ampel Tadi Kayak Gitu Gitu Juga Gak Asil Itu Yang Neten Kata Ng Tunggu Yang Apat Dari seribu dihati-hati aja harus tahu mana yang asli mana yang betul sekali nih yang di ini dia murid saya beberapa saya juga waktu di Arab dulu gitu dengan orang-orang cuma pada beli ini iPhone iPhone kita ya terus habis itu Cina nih Pak Cik nggak bisa lah sinyalnya yang sudah beli baru saya beli kempet yang lain-lain belum dapat ini Oke belum ada yang tertarik lagi ya dia dapat kes wes dapat apa tuh mati berapa bro 60 banyak kali ya sepanjang jalan ini gua panjang juga ya tapi ini resmi ya maksudnya udah boleh gitu diizinkan disini mungkin seperti itu ya guys ya memang-memang khusus gitu kan masalah ini ayolah selas-las ini dia kulit detail lagi kan saya lihat ini ini pas pampis loh 50 kalau yang ini berapa cuma apa aku 85 berapa 85 gila orio mahal benar gak sih ini apa coba tuh boleh kita bincang yang besar ini nah dari lapas tengah 43 dia bilang oh iya besar ini saya aku sungguh kumal bersama ini ini kalau sepatu kori kami nya susah kebedakannya ini kembali ke tempat tadi kedung-kedung nya sangat cantik guys modelnya model lama ya bangunan-bangunan kuno iya kuno semua kayak di film-film Cina gitu ya guys ya oke kayaknya sudah sampai pada penhujungnya kipasnya keren-keren gitu loh iya wah kipasnya udah laku sudah lagi kipasnya oh iya kipas oh iya ini tempat tadi kalau dulu sama orang kipas yang saya tawar tadi ternyata sudah laku sudah raib sudah dibeli orang alright guys itulah tadi sisi lain di Malaysia tempat istilahnya pasar loa ataupun pasar terpakai nah di Malaysia itu pasar apa namanya guys ya apa namanya ya kan kita gak tau ini di tengah kota dan sangat-sangat menarik sekali untuk wisatawan juga untuk keliling-keliling disitu mencari ataupun orang tempatan yang istilahnya kalau kita tinggal kayak TKI, TKW gitu kan bisa untuk cari-cari disitu barang-barang yang dibutuhkan ataupun diperlukan gitu guys ya dan saya kaget juga ternyata ada HP disitu ya guys ya oh my god tidak hanya barang-barang sepatu, celana elektronik yang lain HP juga ada monitor juga ada gitu guys ya wow panci-panci pun ada gila keren banget sih guys ya ya itulah tempat dimana di Malaysia saya baru tau ada pasar lawaknya dan dekat juga dengan menara yang baru TNB apa TRK itu ya saya kurang tau itu guys ya coba komen di bawah saya lupa itu oke itu dulu videonya guys terima kasih telah tengok video ini sampai selesai apabila ada silahkan kamu dimaafkan saya Pak Medok Dudry assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax